selamat menikmati 3.4 memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas, dan harga keseimbangan 4.4 menentukan tingkat elastisitas, permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk kali ini yang akan bapak bahas adalah materi ini merupakan materi lanjuran sebelumnya materi sebelumnya adalah mengenai hukum permintaan sekarang materi berikutnya adalah mengenai hukum penawaran atau supply apa itu pengertian penawaran pengertian penawaran kita ketahui dulu bahwasannya penawaran merupakan kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen konsumen pada setiap tingkatan harga selama meliode waktu tertentu anak-anakku sekalian dalam film ekonomi keberadaan permintaan yang perlu tak lepas dari keberadaan penawaran dalam kegiatan ekonomi rumah tangga konsumen akan mengajukan permintaan akan barang dan jasa kepada produsen selain produsen akan memberikan penawaran barang dan jasa siap pakai kepada konsumen nah sebagaimana permintaan faktor harga jual juga harga akan menjadi faktor yang menentukan banyaknya jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan oleh produsen jika harga barang dan jasa tinggi produsen mempunyai kesempatan menawarkan barang dan jasa tersebut sebanyak mungkin karena tapi sebaliknya jika harga rendah produsen akan membatasi kegiatan produksi karena biaya produksi belum tentu dapat tertutupi anakku sekalian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran disini ada ekspektasi dan harapan produsen kemudian pemajuan teknologi ada biaya produksi persediaan sarana produksi peningkatan jumlah produsen peristiwa alam dan harga barang dan jasa lainnya ini akan mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penawarannya sebagai contoh ekspektasi ekspektasi dalam kemajuan teknologi contoh disini misalkan pemijakan teknologi dapat mengubah kombinasi input dan input jenis produk yang diperlukan dalam proses produksi peningkatan teknologi mengandung arti bahwa jumlah input yang dibutuhkan berkurang maka biaya produksi lebih rendah dan akan terdorong untuk meningkatkan outputnya kemudian juga biaya produksi biaya produksi memainkan peranan yang sangat penting dalam penawaran barang contoh kalau pekerjaannya naik dan maka menyebabkan biaya produksi juga meningkat jika biaya sangat tinggi produsen cenderung mengurangi produksi akibatnya penawarannya menurun nah sebaiknya jika biaya bahan baku turun produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk membeli barang dan jasa karena itu penawarannya bertambah kemudian bagaimana dengan kesedihan sana pasarana ya peningkatan jumlah produsen peristiwa alam harga barang dan jasa lain itu akan mempengaruhi kepada penawaran nah kemudian ini mengenai berbicara hukum penawaran mana bunyinya hukum penawaran adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat maka kuantitas yang ditawarkannya juga akan meningkat sebaliknya apabila harga suatu barang dan jasa menurun maka kuantitas yang ditawarkannya juga akan semakin menurun seger находится di pahami harga suatu barang meningkat maka menawarannya juga akan meningkat bila harga barang produksi barang dan jasanya turun maka kuantitas yang ditawakannya juga akan semakin menurun ya itu adalah bunyi hukum permintaan selanjutnya ini tabel kurva penawaran kita ketahui bahwa tabel penawaran adalah merupakan tabel yang menunjukkan suatu kuantitas barang manjasa yang ditawarkan selama periode waktu tertentu pada berbagai tingkat harga dengan asumsi pakro faktor lainnya konstan ini adalah contoh daripada tabel dengan kurva penawaran kemudian apa itu fungsi penawaran nah kita pahami bahwasannya jika harga barang bertambah maka jumlah penawarannya juga bertambah sebaliknya jika jumlah harga turun jumlah penawaran pun berkurang jumlah barang yang ditawarkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan itu bergantung pada beberapa faktor seperti harga barang kemajuan teknologi biaya produksi peningkatan jumlah produsen serta barang dan jasa lain kalau pembelasan ini tentunya pada fungsi penawaran kita mempergunakan rumus yang rumusnya adalah QS sama dengan F sama dalam kurung PS di mana QS itu adalah jumlah penawaran F nya itu merupakan fungsi QS nya itu merupakan satuan harga penawang nah ini bisa terlihat pergeseran kurpa penawarannya di mana pergerakan kurpa penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurpa penawaran sebagai akibat pada perubahan jumlah produk yang ditawarkan oleh konsumen nah perubahan ini perubahan jumlah penduduk terlebih dahulu terjadi akibat perubahan harga produk nah pergerakan kurpa penawaran sejarah dengan hukum penawaran yaitu di mana ketika harga barang naik jumlah penawaran dari produsen juga akan meningkat akibatnya titik barang penawaran akan bertak ke kanan kemudian pergeseran kurpa penawaran nah seperti halnya permintaan itu juga aktor lainnya itu bisa mempengaruhi kepada pergeseran kurpa penawaran nah selanjutnya adalah bagaimana proses terbentuknya harga keseimbangan apa itu yang dimaksud dengan harga keseimbangan harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurpa permintaan dan kurpa penawaran harga keseimbangan atau yang dikenal dengan istilah harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli berdasarkan subyeknya pembeli di pasar dapat digolongkan atas 3 kelompok yang disebut dengan pembeli marginal pembeli super marginal dan pembeli super marginal apa itu pembeli marginal pembeli marginal adalah pembeli yang harga taksirannya sama dengan harga pasar sedangkan kalau pembeli super marginal adalah pembeli yang harga taksirannya melebihi harga pasar Ya kadang para pembeli supermarginal ini merasa bahwa harga barang yang dibayar terlalu kurang Sehingga berasa mendapat keuntungan Keuntungan ini disebut premi konsumen Nah sedangkan yang dimaksud dengan pembeli supermarginal adalah pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar Mereka tidak membeli karena menurut mereka harga itu terlalu mahal Nah sedangkan Berdasarkan subjeknya penjual juga di pasar dapat digunakan atas setelah kelompok juga Yang pertama yang disebut dengan penjual marginal Penjual supermarginal dan penjual supermarginal Apa itu penjual marginal? Penjual marginal adalah penjual yang harga pokoknya sama dengan harga yang ada di pasar Untuk menjual mereka menunggu harga naik supaya memperoleh keuntungan Sedangkan penjual supermarginal adalah penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar Harga pasar bagi mereka menguntungkan karena harga pokoknya jauh lebih rendah daripada harga pokoknya Keuntungan yang mereka dapat disebut dengan premi produser Sedangkan penjual supermarginal adalah penjual yang harga pokoknya di atas harga mahal Mereka untuk menjual mereka menunggu kenaikan harga Dengan tenaga ini mereka akan mendapatkan keuntungan Jadi penjual supermarginal mengharapkan adanya kenaikan harga Nah ini adalah merupakan bagian daripada proses terbentuknya harga keseimbangan Keseimbangan adalah kombinasi harga dan kuantitas yang diteminta dan ditawarkan sama besarnya Jika keseimbangan ini telah tercapai biasanya Jadi keseimbangan akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual Kalaupun ada dorongan terhadap harga untuk turun atau naik Harga tersebut selama tahun akan kembali pada harga keseimbangan Harga keseimbangan terjadi di titik ini Oke ini adalah proses bentuknya harga keseimbangan Marginal, Submarginal dan sebagainya Oke, pembentukan harga Merupakan keseimbangan adalah kombinasi harga dan kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama besarnya Pihak keseimbangan ini telah tercapai Biasanya titik keseimbangan akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual Oke, demikian Jadi materi yang disampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih